Terima kasih, masih bersama YPB Movie Di episode yang lalu, pertarungan Gohan melawan Dabura masih belum menemui titik temu Gohan yang sudah menggunakan Super Saiyan saja masih belum bisa mengalahkannya Kemudian, suatu keanehan tiba-tiba terjadi Babidi memanfaatkan kesempatan dengan hati Bejita yang jahat untuk dia kendalikan menjadi prajeritnya Bejita membunuh banyak sekali manusia di turnamen yang membuat Bulma begitu kaget Suaminya ternyata jadi jahat lagi Hal itu dilakukan Bejita agar Goku mau menerima tantangannya berduel satu lawan satu Goku yang sudah kepalang emosi tentunya setuju untuk bertarung demi menghajar bokongnya Dia yang tak ingin banyak korban lagi berjatuhan segera berubah menjadi Super Saiyan dengan penuh emosi Kaioshin yang ingin menghentikan mereka pun sentak ketakutan melihat keseriusan Goku pada pertarungan ini Maka dari itu, Kaioshin membebaskan mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan Sementara dirinya dan Gohan akan menuju ke pesawat Babidi untuk mengalahkan para penjahat Bejita yang melihat itu begitu sangat semangat Sudah lama dia menantikan hari di mana dia menunjukkan peningkatan kekuatannya pada Goku Goku sendiri tak gentar melihat hal itu Mereka segera berubah menjadi Super Saiyan 2 dan saling menantikan siapa yang terkuat Sementara, kondisi turnamen sudah sepi karena penonton yang panik berhambutan meninggalkan arena Dari hal itu, Satan tidak bisa membuat pelantikan dirinya karena tak ada yang menyaksikan Cici dan Bulma begitu mengkhawatirkan mereka apakah sedang terjadi sesuatu yang mengerikan Namun, untuk memastikan itu kita kembali pada pertarungan Goku dan Bejita yang akhirnya dimulai Dengan semangat, Bejita maju melancarkan serangan bertubi-tubinya Goku yang masih bisa bertahan kembali menghajar menggunakan lutut dan mengeluarkan listrik cetar-cetir Hei, gimana bro? Udah mau nyerah kah? Kemudian, mereka mengunci tangan masing-masing untuk beradu serangan lutut Bejita yang tampak lebih unggul ini berhasil menghajar dan kembali melancarkan serangan bertubi-tubi Goku yang gak terima sontak membalikan keadaan dengan menendang Bejita sampai dia terbang melayang jauh Selanjutnya, mereka berdua menaikkan auraki bersama-sama dan kembali jual beli serangan sengit dengan penuh semangat Kemudian, mereka saling menonjok pipi masing-masing yang membuat pangaran congak marah Dan langsung menghajarnya sampai Goku kewalahan Goku sama sekali tak berkutik Sementara, Babidi dan Dabura begitu sangat bahagia karena efek pertarungan mereka membuat energi Majin Bu semakin terisi Dengan begini, Majin Bu akan bisa bangkit lebih cepat bukan? Kayo Shin dan Gohan yang sedang menuju lokasi Babidi tiba-tiba dihadang oleh para kroco Tapi mereka sangat ketakutan ketika melihat Gohan Gohan yang gak ingin membuat mereka mati hanya menggunakan energi kinya sedikit untuk membuat mereka semua bermentalan dan akhirnya tepar Pintu selanjutnya pun kembali dibuka oleh Babidi yang membuat Gohan sangat curiga apakah mereka merencanakan sesuatu Ternyata, hal itu karena Dabura begitu sangat percaya diri bisa mengalahkan keduanya Kemudian, kita cek lagi kondisi Goku yang kini mereka masih terus bertarung dengan penuh luka bonyok di wajah masing-masing Goku yang menemukan kesempatan berhasil menghajarnya Tapi Vegeta muncul di belakang untuk menembakkan laser S. Dawood yang membuat Goku mental lagi Kemudian, mereka pun menembakkan laser yang keduanya saling beradu dengan keras Mereka menaikkan lagi kekuatan lasernya yang membuat bola itu meledak karena energi mereka saling berbenturan Sementara itu, para bocah masih terus saja mencari Majin Bu yang keduanya sendiri tak tahu arahnya kemana Di sisi lain, efek kehancuran dari bola laser Goku dan Vegeta membuat tempat itu sampai porak-poranda Goku yang masih bisa bertahan di tebing ini merasakan kekuatan Vegeta telah meningkat sangat besar Tiba-tiba, Vegeta menarik tangannya dan melemparnya ke sebuah bukit yang membuat Goku begitu tak berdaya Dengan masih bersemangat, Vegeta mengeluarkan sebuah energi pengunci untuk menyandra kaki dan tangan Goku Dia mendekati Goku dan mengejeknya karena Goku sempat berkata untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat Hei, mana perkataan kau sebelumnya? Rupanya cuma omong kosong saja Pangeran congak menghajar Goku yang sudah tidak berdaya atas penghinaan yang telah Goku lakukan dulu kepadanya Vegeta mengingat kembali masa kenangannya dulu ketika dia pertama kali bertemu dengan Goku Vegeta yang awalnya percaya diri karena tak ada yang bisa mengalahkannya Malah dipermanukan Goku sampai dia sangat jengkel Goku bahkan membunuh Prija terlebih dahulu yang seharusnya dia sendirilah yang melakukannya Karena Prija adalah dendam pertamanya Terakhir, yaitu pertarungan melawan Cell yang membuat dirinya harus diselamatkan oleh Gohan si manusia seian kelas rendah Vegeta yang penuh harga diri ini sebagai pengaransia tidak rela jika harus diselamatkan dan dikasihani oleh kalian Dan untuk menebus semua kekesalannya, Vegeta akan membunuh Goku dua kali dan menghancurkan tubuhnya berkeping-keping Loh, emang bisa? Goku yang sudah muak mendengar itu segera ngeden untuk melepaskan ikatannya dan menghajar Vegeta hingga dia mental Vegeta yang tak bisa bertahan ini kembali dihajar sampai dia terjun menghantam bukit Goku masuk ke dalam bukit itu untuk mencari Vegeta tapi dia tidak ada dimanapun Tiba-tiba, Vegeta muncul di belakang untuk mengunci tubuh Goku dan membawanya ke atas untuk ditancapkan pada batu lancip Goku pun berhasil melepaskan diri dan kembali beradu serangan laser yang membuat bukit itu hancur seketika Goku dan Vegeta kembali berhadapan di tengah-tengah kehancuran bukit akibat ulah mereka Di tempat lain, Gohan dan Kaioshin telah sampai di lokasi babi diberada Mereka begitu terkejut melihat bola segel Majin Bu akan segera terisi penuh Gak cuma itu, Gohan merasakan energi Majin Bu sangat besar melebih orang-orang yang dia kenal Babi di dan Dabura menyambut mereka dengan sangat senang karena disinilah Dabura akan menghabisi mereka Di sisi lain, Goku dan juga Vegeta masih terus melakukan serangan tanpa henti Mereka yang tahu energi masing-masing sedang diserap oleh babi di ini sontak tidak peduli Asal bisa bertarung seperti ini saja, mereka puas Kemudian, babi di kembali menggunakan energi sihirnya untuk memindahkan mereka agar pesawat ini tidak hancur Dengan begitu, Dabura bisa bebas mengeluarkan semua kekuatan yang dimilikinya Sementara, pertarungan Goku dan juga Vegeta masih terus berlanjut Babi di dan Dabura terus mengolok-ngolok mereka jika mereka mungkin tak akan punya kesempatan untuk bisa menang Babi di yang mempunyai kekuatan sihir melebih ayahnya ini sangat percaya diri bisa mengalahkan Kaioshin Ditambah, dekingannya adalah Dabura Sang Raja Iblis Gegelapan Kaioshin dan Gohan yang menyadari itu merasa tak punya kesempatan lagi untuk bisa menang Gohan benar-benar sudah putus asa Tiba-tiba, Gohan kembali mendengar suara Goku untuk menyuruhnya marah Dengan begitu, Gohan akan bisa membangkitkan potensi kekuatan terbesarnya Dia pun mengikuti saran ayahnya dan mengingat kembali rasa marah yang pernah dia lakukan dulu saat melawan Cell Sambil terus membayangkan rasa geregetan itu, membuat Gohan mulai mengeluarkan energi listrik dari Super Saiyan 2-nya Dia mencoba maju menyerang tapi menghentikan lagi geraknya ketika melihat energi Majin Bu ternyata sudah terisi penuh Mereka semua begitu sangat terkejut melihat Majin Bu akan segera bangkit dengan kekuatan penuh Kaioshin yang menyadari itu berpirasat mungkin hal ini karena dampak pertarungan Goku dan Vegeta Kekuatan dasit mereka yang melebihi Super Saiyan membuat Majin Bu bisa bangkit lebih cepat dari yang seharusnya Sementara, Vegeta sedang menembakkan beberapa laser cendol bertubi-tubi Vegeta muncul melancarkan serangan dan mengunci gerak Goku untuk dia bawa meluncur menghantam tanah Vegeta menembakkan lagi laser S-Dawad dan maju menyerang lagi Tiba-tiba, Goku menghilang dan muncul di belakangnya dengan penuh percaya diri Kemudian, kita cek lagi arena turnamen yang kini Satan sedang diwawancarai oleh wartawan Satan menceritakan kronologi yang sebenarnya jika dia telah mengatasi ini dan mengalahkan para penjahatnya Pahlawan terkuat di bumi ini benar-benar pintar acting ya Kemudian, Satan mendeklarasikan dirinya yang terkuat ini untuk memberi kesempatan pada siapa saja yang ingin menantangnya Namun, nyalinya kembali cuut ketika melihat 18 masih berdiri di sana sambil menatapnya dengan ekspresi menyeramkan 18 tak akan pergi sebelum uangnya dibayar Wah, bisa mati kutu ini ke disini Di sisi lain, Goku telah berhasil membalikan keadaan Dia menghajar Vegeta bertubi-tubi dan mengakhirnya dengan laser cendol yang membuat Vegeta tertimbun banyak bebatuan Vegeta yang masih bisa bangkit kembali langsung melancarkan serangan bersama Goku yang tak mau kalah juga Vegeta menembakkan powerball yang membuat Goku terdorong masuk ke dalam air Mereka berdua masih seimbang dan sudah mulai kewalahan Kemudian, mereka adu bacot dulu Heh, apa hanya segitu kekuatanmu bro? Hehehe, kau sangat percaya diri sekali congek Kemudian, Vegeta mengingat kembali pertarungan Spopopik yang membuatnya sangat terkejut dan berubah seperti ini Dia melihat orang-orang yang sudah mengenal Spopopik begitu tidak menyangka dengan perubahan kekuatannya setelah mendapatkan energi sihir Babidi Hal itu juga membuat Vegeta berpikir mungkin dia bisa mengalahkan Goku jika dia berada dalam kendalinya Nah, itulah akar dari permasalahan yang sebenarnya terjadi ya Pangeran Congak sangat marah Dia ingin kembali jahat seperti dulu agar bisa bertarung dengan Goku habis-habisan Alasannya, Goku sudah membuatnya menjadi baik dan punya keluarga di bumi ini Meski Vegeta hidup nyaman, tapi dia kehilangan taring seiannya Maka dari itu, untuk membuatnya menjadi jahat kembali Vegeta rela dikendalikan oleh Babidi untuk balik pada dirinya seperti dulu Di tengah-tengah pertarungan sengit mereka, tanpa disadari segel Majinbu akan segera terbuka Majinbu yang jahat akan bangkit dengan sangat mengerikan Kaioshin sonta ketakutan dan meminta Gohan untuk kabur dari sini Karena setelah Majinbu bangkit, tak akan ada lagi yang bisa menghentikannya Gohan yang menyadari itu begitu sangat emosi Dia tahu betul kekuatannya sendiri tak mungkin bisa mengalahkan Majinbu Tapi setidaknya aku akan menghancurkan bola itu sebelum dia benar-benar bangkit Gohan menembakkan laser besar ke arah bola itu Yang membuat Dabura Reflek membawa Babidi terbang untuk menghindar Meski begitu, bola karat itu ternyata sangat keras dan tak berpengaruh Gohan yang makin kesal ini kembali menembakkan laser besarnya Sampai kali ini semua hewan berhamburan pergi meninggalkan tempat itu Yang membuat Goten juga terang sekaget bukan kepalang Kemudian goncangan dari kekuatan Gohan juga sampai pada arena turnamen Yang membuat orang-orang langsung pada kabur Mereka tak ingin kejadian serupa menghilangkan nyawa-nyawa seperti yang Bejita lakukan Satan yang belum puas mendapatkan hadiah uang atas kejadian ini Segera memberitahu mereka jika semuanya akan selamat selama ada dirinya Hal itu sontak membuat orang-orang tenang dan menyoraki nama Satan kembali Padahal yang Satan lakukan hanyalah ingin mendapatkan uangnya dan pulang ke rumah dengan damai Dan untuk memastikannya, kita akan melihat Gohan yang masih tak henti-hentinya menembakkan laser cendol bertubi-tubi Nampak bola karat itu memantul ke atas yang membuat Gohan tanpa ragu mengakhirinya dengan laser besar Tapi bola itu ternyata masih utuh yang membuat Gohan melihatnya begitu kaget Tiba-tiba suatu keanehan terjadi Bola itu mengeluarkan banyak asap berwarna pink dan terpecah menjadi dua seperti telur Tapi di dalam bola itu ternyata kosong Babidi dan Dabura yang melihat itu sontak terkejut Mereka semua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi Apakah Majinbu yang disegel itu cuma bohongan? Dan untuk pertama kalinya, Kaioshin yang bahagia melihat itu sontak tertawa terbahak-bahak Dia menyangka mungkin kita sedang beruntung karena serangan Gohan sebelumnya sudah menghancurkan sekelian Majinbu di dalamnya Babidi yang diajak seperti itu menangis tidak karuan Majinbu yang sebelumnya diciptakan oleh ayahnya itu kenapa bisa musnah begitu saja Babidi yang kesal atas perbuatan mereka pun memerintahkan Dabura untuk menghabisi keduanya Kaioshin sendiri tentunya sudah tidak takut Dengan adanya Gohan disini, dia yakin bisa mengalahkan Dabura Namun betapa bodohnya dewa yang satu ini Gohan tidak berpikir demikian Dia merasakan energi sangat mengerikan berada di sekitarnya Tiba-tiba asap pink yang sebelumnya bermentalan kini berkumpul kembali pada satu titik Di sisi lain, Goku dan Vegeta kini sedang mengadukan kepala mereka Buaks! Buaks! Mereka yang sudah kehilangan banyak stamina ini menyerang satu sama lain dengan gerakan biasa Goku memukul Vegeta dengan kedua tangannya dan Vegeta balik membandingnya ke tanah Selanjutnya, Vegeta menembakkan laser channel bertubi-tubi tapi Goku terus saja maju ke hadapannya Vegeta yang kesal langsung melemparkan powerball untuk menghancurkannya Nampak Goku tidak menghindari ledakannya dan masih berdiri tegap dengan senyum Pepsoden Sementara itu, asap pink yang sebelumnya berkumpul kini mulai membentuk pola aneh yang tiba-tiba membangkitkan Majinbu kembali Semua orang begitu sangat terkejut Bundut yang kini sudah bebas begitu sangat bahagia Babidi dan Daburo sendiri ternyata baru melihat bentuk Majinbu yang sebenarnya Karena sebelum Majinbu disegel hanya para Kaioshin lah yang sudah pernah melihatnya Mengetahui itu benar-benar Majinbu, Kaioshin kembali teringat hal mengerikan di mana Majinbu menghabisi 4 Kaioshin sendirian Vegeta yang ingin menyerang Goku tiba-tiba berhenti karena mereka merasakan energi bundut yang sangat besar Tapi sifat bundut disini masih terlihat seperti bocah yang membuat Babidi dan Daburo tidak yakin apakah kekuatan Bu benar-benar bisa menghancurkan bumi Kemudian Vegeta tertawa melihat Goku begitu khawatir dengan kekuatan bundut Dia berkata jika Majinbu tidak mungkin mempunyai kekuatan semengerikan itu karena di dunia ini hanya merekalah yang punya kekuatan paling kuat Namun Goku tak berpikir demikian Dia yang sudah berpengalaman dalam bertarung ini tahu betul kalau musuh yang satu ini benar-benar sangat kuat Mendengar itu tentunya Vegeta sangat marah Dia tidak ingin Goku pergi dan menghentikan pertarungan ini Balik lagi ke tempat bundut berada yang terlihat Babidi mulai menegaskan pada bundut jika dia sekarang harus menjadi bawahannya Namun bundut yang bertingkah seperti anak kecil ini malah mengagetkannya Weee Daburo yang memantau dari tadi sontak menegaskan pada Babidi jika kebangkitan Majinbu mungkin telah gagal Dia begitu kesal karena sekarang hanya Majinbu bodoh gendut botak saja yang ada Mendengar itu bundut tentunya sangat marah Aku sangat kesal Bundut mengeluarkan ekspresi biasa dan langsung mencolok mata Daburo sampai dia kesakitan Selanjutnya bundut menendang Daburo sampai dia terbang menghantam bukit hingga tepar Semua orang yang sebelumnya meremehkan pun akhirnya terkejut Ternyata kekuatan bundut sangat mengerikan Tidak sia-sia Babidi bersusah payah untuk membangkitkannya kembali bukan? Vegeta tak peduli dengan Majinbu karena dia masih ingin menghabisi Goku disini Semua jiwanya sudah dia berikan pada Babidi dan tak akan memperdulikan apapun lagi Namun Goku mengatakan jika mereka membiarkan hal ini maka Majinbu akan membunuh Bulma dan juga Trunks Hal itu selontak membuat Vegeta mulai tersadar Goku sangat tahu jika Vegeta yang tidak benar-benar dikendalikan Babidi ini pastinya sangat mengkhawatirkan mereka Nah Vegeta yang kena mental akhirnya setuju dengan Goku untuk menghentikan pertarungan sejenak dan pergi ke lokasi Majinbu Mendengar itu Goku sangat senang Dia segera mengambil kacang senju dan yakin kalau mereka berdua bekerja sama Majinbu bukanlah tandingan mereka Namun betapa tidak terduganya Vegeta malah menyerang Goku dari belakang yang membuat Goku tepar tak sedarkan diri Vegeta merasa tak membutuhkan bantuannya dan segera pergi mengambil kacang ajaib untuk mengembalikan kekuatannya Sementara itu Bundut lagi-lagi membuat Babidi kesal karena dari tadi dia terus saja mempermainkannya Oleh karena itu Babidi mengancam Bundut untuk menyegalnya kembali jika dia tidak menuruti perintahnya Mendengar itu Bundut yang nampak bodoh ini langsung mematuhi apa yang diinginkan oleh Babidi Padahal sepertinya dia menyembunyikan sesuatu Tiba-tiba Gohan mendapatkan ide untuk membunuh Babidi Dengan begitu Bundut yang seperti anak kecil ini tak akan melakukan hal-hal yang aneh lagi bukan? Tapi Kaioshin sontak melarangnya Karena hanya Babidi lah yang bisa menyegalnya kembali Selain itu meskipun tingkah Bundut seperti ini Namun Kaioshin yang pernah berada pendengannya tahu betul kalau Bundut adalah monster yang sangat mengerikan Dia pasti akan membangkang pada Babidi dan menghancurkannya ketika lengah Mau gak mau Babidi nantinya akan kembali menyegal Majinbu untuk menyelamatkan dirinya Sampai saat itu tiba mereka hanya bisa menunggu dan bersabar Mereka pun harus menyusun strategi untuk kabur dari sini Tapi terlambat Babidi menyuruh Bundut untuk menghabisi mereka Gohan yang cekatan segera menarik tangan Kaioshin dan membawanya kabur Namun Bundut juga yang gak mau kalah dia segera meluncur mengejar mereka Gohan yang merasa sudah tak terkejar ini tiba-tiba dikagetkan Bundut yang muncul di depannya He he mau kemana om? Mati saja kalian! Dia meninju Gohan sampai terjun menghantam tanah Dan kini hanya tinggal Kaioshin seorang saja yang akan menjadi santapan bagi Bundut Dapatkah Gohan dan Kaioshin selamat dari serangan Majinbu? Tonton kelanjutannya di channel YPBMovie Channelnya anime masa kini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!